Jumpa lagi bersama saya di DGS Channel. Pada kesempatan ini kami akan mengangkat kisah dan karya Didi Kempot alias Dionysius Prasetyo. Dionysius Prasetyo lahir di Surakarta, Jawa Tengah 31 Desember 1966. Didi Kempot adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu Campursari dan Congdut dari Surakarta. Didi Kempot merupakan putra dari seniman tradisional terkenal Ranto Edi Gudel atau dikenal dengan Mbah Ranto. Didi Kempot merupakan adik kandung dari Mamik Prakoso seorang pelawak senior Sri Mulat. Publik mengenal Didi Kempot sebagai maestro Campursari dan penulis lagu yang populer. Ia memulai karirnya sebagai musisi jalanan di kota Surakarta sejak 1984 hingga 1986. Kemudian mengadu nasib ke Jakarta pada tahun 1987 hingga 1989. Nama panggung Didi Kempot merupakan singkatan dari kelompok pengamen trotoar grup musik asal Surakarta yang membawa ia hijrah ke Jakarta. Hampir sebagian lagu yang ditulisnya bertemakan patah hati dan kehilangan. Alasan sengaja memilih tema tersebut karena rata-rata orang pernah mengalaminya dan ingin dekat dengan masyarakat juga menjadi alasan Didi Kempot menggunakan nama-nama tempat sebagai judul atau lirik lagunya. Didi Kempot banyak diminati oleh kalangan muda dari berbagai daerah yang menyebut diri sebagai Sad Boys atau Sad Girl yang tergabung dalam Sobat Ambiar dan mendaulat Didi Kempot sebagai Godfather of Broken Heart dengan panggilan Lord Didi. Julukan itu berawal dari lagu-lagu Didi Kempot yang hampir semuanya menceritakan tentang kesedihan dan kisah patah hati. Didi Kempot memulai karirnya pada tahun 1984 sebagai musisi jalanan dengan alat musik ukulele dan kendang. Didi Kempot mulai mengamen di kota kelahirannya Surakarta selama 3 tahun. Pada tahun 1987-1989 ia mengadu nasib di Jakarta. Ia kerap berkumpul dengan pengamen bersama teman-temannya di daerah Selipi, Palmerah, Cakung maupun Senen. Dari situ julukan Kempot yang merupakan kependekan dari kelompok pengamen trotoar terbentuk yang menjadi nama panggungnya hingga saat ini. Sembari mengamen di Jakarta, Didi Kempot dan temannya mencoba rekaman. Kemudian mereka menitipkan kaset rekaman ke beberapa studio musik di Jakarta. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya mereka berhasil menarik perhatian label Musica Studios. Tepat di tahun 1989, Didi Kempot mulai menuncurkan album pertamanya. Salah satu lagu andalan di album tersebut adalah Citro. Lagu Citro diangkat dari kisah asmara Didi yang pernah gagal. Jalingan asmara yang ia jalani bersama kekasih tidak disetujui oleh orang tua wanita tersebut. Itulah yang membuat lagu Citro begitu menyentuh hingga membuat pendengar terbawa perasaan. Sejak saat itulah Didi Kempot mulai sering menulis lagi lagu bertema patah hati. Pada tahun 1993 sampai 1999 merupakan awal kesuksesan Didi Kempot. Pada tahun 1993, Didi Kempot mulai tampil di luar negeri, tepatnya di Suriname. Lagu Citro yang dibawakan sukses meningkatkan pamurnya sebagai musisi terkenal di Suriname. Setelah di Suriname, Didi Kempot lanjut menginjakan kaki di Eropa. Pada tahun 1996, ia mulai menggarap dan merekam lagu berjudul Layang Kangen di Rotterdam, Belanda. Kemudian Didi Kempot pulang ke Indonesia pada 1998 untuk memulai kembali profesinya sebagai musisi. Tak lama setelah pulang kampung, pada awal era reformasi, ia mengeluarkan lagu berjudul Stasiun Balapan. Kembalinya Didi Kempot ke Indonesia ternyata membuat karirnya semakin populer. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya lagu-lagu baru di awal tahun 2000-an. Didi Kempot kembali terkenal setelah mengeluarkan lagu berjudul Kalung Emas pada tahun 2013 dan Suketeki pada tahun 2016. Lagu tersebut mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat Indonesia. Didi Kempot meninggal dunia pada 5 Mei 2020 pada jam 7.45 WIB pada usia 53 tahun di rumah sakit kasih ibu Surakarta akibat henti jantung. Ia sempat mengalami sakit panas pada hari sebelumnya. Sobat Ambiar merupakan sebutan komunitas bagi penggemar Didi Kempot. Komunitas ini semakin eksis seiring semakin naiknya popularitas Didi Kempot yang mereka sebut dengan Lord Didi. Keberadaan Sobat Ambiar membuat para penggemar karya Didi Kempot menjadi lebih terorganisir. Sebelumnya istilah Kempoters adalah sebutan untuk penggemar Didi Kempot. Namun sebutan tersebut berkembang di kalangan anak muda menjadi sad boys dan sad girls. Para penggemar Didi Kempot yang tergabung dalam Sobat Ambiar mayoritas generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa karya Didi Kempot diminati lintas generasi. Eksistensi para penggemar muda ini membuat Didi Kempot dinobatkan sebagai The Godfather of Broken Heart. Bapak Loroati Nasional maupun Bapak Patahati Nasional. Komunitas Sobat Ambiar awal terbentuk melalui sebuah acara musyarawara nasional pengukuhan awal yang diselenggarakan di Surakarta. Didi Kempot telah menulis sekitar 700 lebih judul lagu. Hampir sebagian lagu-lagu yang diciptakan Didi Kempot menggunakan bahasa Jawa bertemakan patah hati dan kesedihan. Dia beralasan sengaja memilih tema tersebut karena setiap orang pernah mengalami. Di beberapa lagunya Didi Kempot juga kerap menggunakan nama-nama tempat di lagu-lagunya seperti Stasiun Balapan, Terminal Tirtonadi, Kopi Lampung, Perawan Kalimantan, Parang Tritis, Pantai Kelayar, Tanjung Perak, Tanjung Mas Ninggal Janji, Magelang Nyimpen Janji, Ademe Kutomalang, Kangen Magetan, Kangen Nikerie. Lirik-liriknya tetap menceritakan tentang patah hati. Ternyata Didi Kempot secara tidak langsung ingin mempromosikan tempat-tempat tersebut melalui lagu ciptaannya. Walaupun tidak semua tempat yang dijadikan lagunya punya pengalaman khusus dengan dirinya, melainkan pernah mengunjungi tempat tersebut. Demikianlah kisah dari Maestro Dionysius Prasetyo alias Didi Kempot. Semoga generasi penerus Didi Kempot bermunculan dan membawa nama Indonesia semakin harum di dunia internasional. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.